Nah Sinta, libur akhir tahun kemana nih? Kali ini saya mau ajak Sinta ke The Pines, Taman Dayu Pasuruan. Waduh, tepat banget nih. Karena disana udaranya segar sambil menikmati kecawan burung di tengah hutan pinus. Pas untuk meninggalkan sejenak rutinitas di kota besar yang bising dan macet ini. Betul sekali. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Net 5. Saya Sinta Zahara. Saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktifitas. Selamat pagi. Kali ini saya mau ngajak kamu pergi ke The Pines, Taman Dayu Pasuruan. Lokasinya sih segar banget. Jadi ya paslah buat kamu yang pengen meninggalkan sejenak rutinitas di kota besar. Pagi yang sempurna. Menikmati secangkir kopi ditemani dengan kicauan burung di tengah hutan pinus. Tapi saya tidak boleh terlarut dalam damainya pagi. Saya akan melanjutkan kegiatan dengan tersenang-senang. Berada di area hutan pinus seluas 200 hektare. Pagi saya kali ini disambut dengan semerbak aroma pepohonan pinus. Hmm, segar banget. Tak cuma itu, yang istimewanya nih, di tempat ini ada tujuh rumah pohon yang jadi primadona bagi wisatawan. Karena suasananya itu kayak menyatu banget sama alam gitu loh. Enggak ada kayak rekayasa dibuat-buat gitu. Ini kan memang rumahnya aja dari pohon. Jadi kan alam banget gitu loh. Terbuat dari material kayu alam, rumah pohon bertumpu pada dua pohon pinus yang letaknya berdekatan. Berkapasitas maksimal enam orang, rumah berukuran tiga kali tiga meter ini punya desain yang unik loh. Jadi kenapa ada rumah pohon, rumah kayu? Kita bikin konsepnya itu adventure mbak. Jadi unique by nature. Jadi kondisi rumah pohon, rumah kayu semuanya murni, pure, semuanya terbuat dari kayu. Seperti yang mbak lihat, ada beberapa rumah pohon. Karena memang kondisinya dia benar-benar menopang di pohon hidup. Jadi semua kebutuhan kamar mandi harus sharing di luar. Pengen nginep di rumah pohon ini? Gampang. Pengelola mematok harga sebesar 300 hingga 350 ribu rupiah untuk bermalam di tempat ini. Selain rumah pohon, ada juga yang dijuluki dengan rumah kayu. Enam bangunan semacam rumah panggung lengkap dengan kamar mandi di dalamnya bisa jadi alternatif tempat kamu untuk menginap. Dibangun sejak tahun 2007, konsep rumah pohon dan rumah kayu dipakai agar pengunjung bisa menyatu dengan alam. Selara sejiwa, kesegaran alam bisa membantu menyegarkan pikiran dari padatnya aktivitas kota besar. Nah, di tempat ini ada juga loh wahana Flying Fox. Saya pun tak mau menyanyiakan kesempatan ini. Siap dengan harness yang terhubung dengan sling besi sepanjang 150 meter, saya pun siap untuk meluncur. Wuhu, haha, seru. Saya tegang banget ya, karena ini pertama kali saya naik Flying Fox dan panjangnya lebih panjang dari Flying Fox biasanya. Kalau Flying Fox biasanya panjangnya cuma 100 meter, yang ini 150 meter. Dan di bawahnya itu ada jurang, seru. Puas bermain-main dengan sejumlah wahana seru? Kok perut saya jadi keroncongan ya? Tapi jangan khawatir, pengelola menyediakan sejumlah setan makanan agar bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan pilihan saya jatuh pada bola-bola daging alias bakso. Hangat dan segar. Hmm, sangat pas jika dinikmati di suasana pegunungan yang sejuk dan dingin. Dan liburan saya pun jadi terasa lengkap. Tenang, senang, dan kenyang. Anisya Rosa, Sali Priawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih.